Jika melihat hasil rekapitulasi suara dari 21 PPLN yang sudah direkap pada tanggal 29 kemarin, sebetulnya untuk paslon nomor urut 2 ini berada di urutan nomor 2 begitu. Dan yang paling unggul ini diduduki oleh paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Karena Anies dan juga Muhaimin ini suaranya unggul di beberapa kota besar ataupun negara besar di sejumlah wilayah seperti salah satunya di Doha. Sehingga jika melihat hasil rekapitulasi suara nasional pemilu dari PPLN ataupun negara-negara di luar Indonesia, untuk pasangan Anies Muhaimin ini unggul di hari kedua proses rekapitulasi suara. Dan untuk sampai hari ini nantinya juga masih akan terus dilakukan proses rekapitulasi suara dari Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri karena total untuk Panitia PPLN ini masih ada total sebanyak 128. Jadi sehingga jika masih melihat masih ada sekitar kurang lebih 100 negara lainnya yang harus dikejar sebelum akhirnya pengumuman hasil pemilu 2024 ini akan diumumkan pada tanggal 20 Maret. 2024 mendatang. Kita tunggu saja Marcel yang juga memisah karena pemerintah setiap Metro TV juga tetap bisa melihat langsung proses penghitungan suara melalui kanal Youtube KPU Republik Indonesia. Demikian Marcel. Selamat sore peran netizen di mana pun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasil dari pleno rekapitulasi suara hari ini tanggal 3 Maret begitu kan ya. Ternyata di berbagai daerah terutama di luar negeri, Anies Baswedan Menang. Saya mengimput data-data ini begitu kan ya di setiap wilayah ya tidak secara nasional. Maka kenapa saya setiap harus ada data dari setiap daerah? Karena nampaknya kalau secara nasional saya akumulasikan di situ begitu kan ya. Takut ada nuansa-nuansa kecurangan. Maka saya ikuti dengan rekapitulasi suara mulai dari luar negeri begitu kan ya. Kemarin di Afrika Anies Baswedan Menang ya sekarang ini di Gatar begitu kan ya di apa namanya di Gatar saya akan mantau ternyata Anies Baswedan Menang di situ begitu kan. Ini sudah 100% sudah 100% Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Di luar negeri ya hampir rata-rata itu Anies Baswedan yang paling unggul di situ begitu. Ternyata saya cek di KPU juga mereka unggul ya Anies Baswedan mendapatkan 2350 ya sekitar 65%. Ini sudah 100% ya di Doha Gatar begitu kan. Karena dengan catatan seperti ini nanti akan ketahuan mereka begitu kan. Kalau satu persatu secara daerah maka akan ketahuan bahwa Anies Baswedan itu menang. Kalau nanti secara nasional begitu kan ya langsung direkrut menjadi satu. Ini akan ada dugaan-dugaan yang kemudian tidak diinginkan bisa saja dirubah sana sini. Kalau sudah ada data seperti ini secara daerah maka akan gampang untuk merekab begitu kan ya. Karena ini hitungan manual loh ya. Pemirsa di dimanapun kita berada ini tidak secara nasional tapi hitungan manual ya. Hitungan manual untuk saat ini di berbagai daerah. Anies Baswedan menang ya di berbagai daerah. Ini hitungan manual bukan quick con bukan real con begitu kan ya. Versi-versi mereka begitu. Tapi ini versi manual rekapitulasi suara ya di pleno itu begitu kan. Maka ini cukup menjadi perhatian bahwa ketika Anies Baswedan disitu sudah apa namanya di daerah sudah menang dengan pleno hasil suara rekapitulasi yang ada selama ini dengan hitungan manual maka di daerah-daerah ya di saya kira ada kemenangan-kemenangan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu begitu kan. Karena nampaknya hari ini dengan adanya seperti ini justru Anies Baswedan disitu begitu kan punya keuntungan-keuntungan luar biasa. Mengapa saya katakan keuntungan-keuntungan luar biasa? Karena nampaknya disini sudah jelas begitu kan ya. Dari berbagai daerah atau di luar negeri begitu kan sudah Anies Baswedan sudah dipastikan menang begitu kan. Di daerah-daerah atau di negara-negara lain. Ya kita kemarin sudah datanya sudah di Afrika sudah menang ya. Di Gatan ini sudah menang. Ini secara manual loh saya hitung secara manual ya. Rekap secara manual. Jadi teman-teman itu bisa mengakses di channel Hodari Podcast Rakyat ya. Yang real kona per tanggal berapa begitu kan. Karena ini saya liput setiap apa namanya setiap daerah begitu. Setiap negara begitu kan ya. Kita lihat saja nanti di Indonesia akan ketahuan siapa mereka begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika kita melihat dengan adanya situasi seperti ini. Maka orang akan menganggap bahwa kemenangan Anies Baswedan itu sudah di depan mata begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena yang diberitakan di luar negeri itu kalau melihat dari data-data yang kemudian apa namanya dari KPU ini begitu kan. Bukan tidak mungkin ada kemenangan-kemenangan yang sangat luar biasa. Ini salah satunya begitu kan. Salah satunya adalah menunjukkan bahwa Anies Baswedan di situ dipastikan akan menjadi kekuatan ya suara di situ. Kecuali memang ada dugaan-dugaan yang kemudian misalnya apa namanya dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini begitu kan. Karena saksi-saksi yang ada selama ini dengan manual ternyata Anies Baswedan lebih unggul manual begitu dibandingkan dengan realcon begitu kan. Kita tunggu saja ya. Karena nampaknya hari ini masyarakat masih melihat bagaimana nuansa-nuansa politik begitu kan. Bahkan ini di apa namanya unggul di luar negeri begitu kan ya unggul di luar negeri ya semoga nanti ada pembanding lah begitu kan ya data-data itu. Karena memang di luar negeri kata netizen tidak ada bansos di situ. Ya kata netizen ya di luar negeri tidak ada bansos ya makanya di situ menang katanya begitu kan. Maka saya amati betul kalau memang ada indikasi-indikasi kecurangan dan sebagainya begitu kan ya. Kita harus tahu mana yang melakukan kecurangan dan mana yang tidak begitu. Tapi nampaknya saya benar-benar hati-hati begitu kan meliput data seperti ini karena nantinya ya takut tidak sinkron dan sebagainya. Kalau tidak sinkron kan nanti kan ada sesuatu yang kemudian fatal begitu kan. Maka ini ini saya pribadi begitu kan dari daerah nanti daerah-daerah yang lain ya seperti di apa namanya di Sumatera di berbagai ada di Jawa Timur dan sebagainya saya akan liput begitu kan. Karena kalau tidak seperti ini ya bisa saja kecolongan begitu kan. Karena nampaknya sekarang ini 3,4 juta suara Anies Baswedan itu hilang begitu kan secara nasional begitu. Maka satu persatu saya liput di sini sebagai bentuk bahwa apakah nanti tetap mengawal terus di daerah-daerah yang ada selama ini begitu kan. Maka kalau memang di berbagai daerah menang ya bukan tidak mungkin ini kemenangan bagi Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Kita tunggu saja atau terjadi dua putaran ya. Ini Anies Mohimin unggul jauh di Doha gatar hasil Rilkon KPU 100% sudah ya kemenangan bagi Anies Baswedan. Pasangan capres nomor nomor urut satu Anies Baswedan Mohimin Iskandar atau Caimin unggul jauh dari kedua pesaingnya yaitu dari Ganjar dan Prabowo. Dalam hal ini pasangan Anies Baswedan dan Mohimin Iskandar dinyatakan unggul dengan jumlah suara 2,302.356 suara dibandingkan dengan suara dari Prabowo ya dan Pak Ganjar. Bahkan sedua sedangkan yang lain ya di bawah Anies Baswedan begitu kan. Ada pun pasangan Anies Baswedan unggul ya di Abu Dhabi ya data masuk sudah 100%. Nah kita kawal bersama-sama di situ begitu kan ya untuk apa namanya ke yang lebih baik. Karena nampaknya sekarang ini kalau dibiarkan terus begitu kan dibiarkan terus bukan tidak mungkin ada kecolongan-kecolongan yang terjadi begitu kan. Ada kecolongan ini kecolongan itu dan sebagainya begitu. Maka ini mesti ya ini mesti hati-hati di situ untuk mengurangi fakta-fakta yang ada di lapangan begitu. Maka dengan data-data yang saya tampilkan tadi bahwa ini bukti kemenangan bagi Anies Baswedan dan Caimin begitu kan di setiap daerah. Nanti tinggal kalkulasi saja kalau di daerah-daerah ini menang, di negara-negara lain ini menang, maka di Indonesia daerah-daerah yang kemudian terpusat kekuatan Anies Baswedan menang apa enggak? Nah kita cek satu persatu di situ. Maka kalau fokus kecerahan nasional takutnya nanti ada nuansa-nuansa kecurangan begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton-tonton channel Haudari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini.